cuy, gimana cuy peringkat kalian gimana cuy, weekend kalian gimana cuy, dan sekolah kalian studi kalian gimana cuy semoga baik ya cuy ya, oh iya btw ini gue pake kamera laptop ya, karena kamera gue yang biasanya di kanan itu rusak ya, jadi gue pake kayak gini aja ya, jadi sorry ini anglenya mungkin agak agak gimana gitu, tapi gak apa-apa ya di kesekali ini gue mau bahas soal Matilda ya cuy, karena beberapa match terakhir gue pake Matilda itu cukup menyenangkan ya meskipun juga mekaniknya bisa dibilang rada-rada tinggi ya, dan dia adalah tipikal-tipikal hero yang damage banget ya cuy dia damager, dan dia itu mirip-mirip kayak Natalia posisinya dia itu mirip kayak Natalia lu nge-kill lu kabur gitu aja prinsipnya sesederhana itu dan untuk buildnya kalau dari gue itu untuk romnya ini sebenarnya sih terserah ya kalau lu mau kalau lu memang playstyle lu itu adalah killer gitu ya seperti Natalia gitu ya lu bisa ambil dare hit cuy tapi kalau lu memang mainnya itu adalah untuk nge-support sekaligus lu untuk nge-kill juga ya kan lu bisa ambil encourage gitu untuk yang lainnya mungkin terserah lu sebenarnya bisa-bisa aja ini juga nge-effect juga sih semuanya ya dan sesuaiin aja dengan gameplay lu lupada kalau gue ambilnya sih nanti encourage gitu nah untuk movementnya gue biasanya ambilnya yang penetration cuy ya jadinya yang penetration cuy itu jelas kalau lu mau ambilnya yang kayak semacam magic boost untuk cooldown reduction itu boleh terserah ya cuy itu bisa-bisa aja kenapa enggak ya kan kalau lu mau ambil yang agak keras-keras dikit misalkan musuh-musuhnya tuh di early game-nya itu sakit-sakit ya kayak ya katakanlah kayak lunok gitu ataupun kayak hmm balmon ya kan yang hero-hero early lah cuy dirot-dirot kayak gitu ya kan nah itu lu bisa lah cuy ambil yang armor-armor macam dia ini cuy nah terus untuk itemnya itu bisa lu ambil pure magic ya kan bisa juga lu ambil yang defense kalau sekarang itu gue lebih prefer ke magic cuy karena memang dia ini untuk saat ini lebih ke magic ya cuy supaya damage-nya dia itu memang maksimal cuy ya tapi kalau lu playstyle lu adalah playstyle ngesupport lu mau memberikan semacam movement speed tambahan atau ya kayak agility tambahan lah cuy ya ke timid lu lu bisa lah cuy ambil pure defense gitu ya kan supaya lu agak ngeteng-ngeteng dikit lah cuy nah untuk yang sekarang ini gue mau ambil yang magic biasanya ya gue kagak ngambil yang dia itu ke penetration cuy ya karena penetration sudah gue ambilkan dari emblem nah emblemnya sih gue ambil dari assassin dan untuk yang pertama ini gue ambil yang penet yang kedua gue ambil yang bonus extra attack ini ya cuy ya sama ketika impure cuy kenapa aku kagak ngambil yang lethal ignition cuy karena gini dia kan 15 detik cuy cooldownnya yang bisa ya terbolong lama lah cuy ya makanya gue ambil yang ini aja cuy impure nah terus untuk itemnya biasanya gue akan ngambil yang pertama ini dulu cuy karena apa supaya mana nya dia itu banyak kan dia kan mana nya termasuk tergolong deras ya cuy boros ya karena kan dia nge spam skill untuk combo kombonya terus yang item kedua biasanya gue akan ambil pure damage langsung ke bloodwing atau kalau misalkan musuhnya itu ya bisa dikatakan healnya itu deras gitu ya cuy gue biasanya langsung ambil NOD gitu jadi tergantung nah katakanlah ini cuy nah terus kedua langsung gue ambil damage lagi cuy pake holy crystal ya cuy nah kayak gini nah yang terakhir baru gue ambil yang cooldown reduction cuy nah macam-macam beliau-beliau ini cuy gitu sebenarnya untuk damage sih tergantung dari musuh tapi biasanya gue nuju ke pure damage dan nuju ke magic power ya cuy gunanya supaya instant kill musuh gitu cuy macam-macam kayak gini untuk battle spell itu sebenarnya sih ada beberapa yang pertama lu bisa pake flicker ya cuy karena kalau misalkan lu dalam keadaan genting gitu ya setelah ngekill demager musuh kan lu bisa kabur pake ini itu kalau misalkan musuhnya itu ya banyak cece gitu ya cuy lu bisa pake ini ataupun banyak slow gitu ya lu bisa pake ini terus kalau misalkan banyak slow nya sih lu bisa juga alternatif ya cuy pake sprint karena dia kan slow immunity nya ada ya cuy 6 detik pula ya kan itu lama ya kan terus untuk yang lain purify itu bisa kalau misalkan full cece musuhnya itu bisa pake ini kalau musuhnya itu gak ada cece ya mungkin bisa pake flicker ya kalau misalkan last hit gitu ya cuy last hit terus lu kayak nanggung banget ya lu flicker aja itu sih cuy tapi ada juga kalau misalkan lu mainnya sih apa ya lu dominan ke mage gitu ya atau ke midliner gitu ya lu bisa pake flame shot ya kan karena dia juga singkat cooldown nya 50 detian ya kan itu ya cuy untuk Matilda sekilas kayak gitu sebenernya sih cukup banyak ya untuk tutorial tutorial nya gitu ya kan itu cukup banyak satu lagi satu lagi gue mau bahas soal para miss cuy ini juga gue lagi demen pake dia ini kalau emblemnya sih simple aja pake yang support ya cuy karena dia kan ya butuh banget untuk nge support kan cuy daripada ngedamake kalau gue pribadi ya cuy kalau lu mau ambilnya dia ke mid lane ya itu serah lu kalau ke roaming gue ambilnya kayak gini cuy dan untuk itemnya gue lebih lebih dominan ke cooldown reduction cuy cooldown reduction terus karena kan memang dia dari pasifnya aja dia sudah ada nambahin magic power ya cuy untuk ketiap kali dia ngedamage musuh gitu cuy oke cuy itu ya cuy untuk battle spell nya ini flicker jelas kalau pake yang lain gue gak tau gue lebih pake ke flicker untuk keamanan pribadi sama untuk ya you know kayak lo support aja ya ketika ulti kan bisa tuh kayak kalau misalkan kurang jarak lo masih berada di posisi yang jauh gitu kan lo bisa langsung flicker aja ya kan flicker tuh sering bisa masuk gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirat failure aduh cuy ini agak sulit karena nice you better to pulang karena bentar ini yang early dia sih kita ambil ini dulu iya bang bentar bentar ya ini set up dulu selamat menikmati bisa gitu di roadnya cuy PTW thank you ya thank you cuy Oke kita balik ke Leila dulu karena dia kasihan kali putih ngok nih ya sepertinya kok dia lawan enggak ngomong-ngomong lele ini menempuhlah ini dia ini lo biarin nice sumpah saya sangat berterima kasih pada mana beliau nah Inferno wow oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. That's how you play. Terima kasih. Aduh, bentar. Dia agak sakit. Ayolah, cuy. Didatengin loh kamu tuh. Aku gak maju. Terima kasih. Tarik kok mundur kamu. Jangan mundur kamu ya. Eh. Helo. Oke Key. Em sembuh juga. Tepuk. Bulutu. Maine, sembuh. Amin. Kami punur kamu, kamu ku. Em. Em. Abang. Em. btw tips untuk ngedash dari ini tuh kalau lu mau lebih jauh ngedash ya itu ngasih skillnya itu itu ke depan ya untuk skill 1 ataupun skill ultinya gitu ya itu ke depan cuy soalnya kalau misalnya lu agak ke belakang itu dia ngedashnya cuma kayak mundur gitu ya kan dan itu sedikit atau pendek cuy aduk wow bisa gitu ya setelah ini ini aja biar ada armor-armor lah nah kayak gini sih jadi ya kalau lu mau ngedash itu ke depan supaya lebih ya agak jauhan dikit gitu kalau lu mau kabur gitu ya nah ini ke depan gitu ay ay nice gitu lah cuy hahaha ini mohon maaf ya cuy ya kamu di bawah menu dulu biar kami nge push cuy ya terima kasih buah kami Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Damagenya yang sudah sakit, dia sudah 8 ribu, sedangkan musul 5 ribu, 6 ribu, dan you know that, itu sangat jauh cuy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Si Salman ini, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.